Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wa'ala Secara sedara sekalian pernah mengalami tiba-tiba lampu mati hidup sendiri keran pintu terbuka dan tertutup sendiri seram menakutkan membuat bulu kuduk kita merinding ada yang lebih menakutkan dari itu kalau tadi itu menyerang rasa takut kita saja ini bukan cuma menyerang rasa takut saja tapi juga menyerang kesehatan kita menyerang usaha kita dan juga keharmonisan rumah tangga kita apa itu sedar-sedaraku pernah ada orang sakit tidak tahu apa penyebabnya ketika dibawa ke rumah sakit, dicek ternyata tidak ada penyakitnya ada orang tiba-tiba heran di dalam rumahnya ada ular apa ini maksudnya apakah ular biasa atau yang tidak biasa maka kita tidak tahu apakah ini kejahatan ataukah ini adalah hal yang alami tentu ini mengancam kepada membahayakan keluarga kita lalu kemudian ada juga kita lihat orang memasak nasi tapi tidak matang-matang atau menyium bau sesuatu yang tidak sedap tapi tidak tahu di mana sumbarnya di tempat kerja kita usaha kita ini lebih menakutkan ini lebih horror adanya kejahatan musuh orang yang ingin menyerang kita berbuat zolem kepada kita tetapi kita tidak tahu karena kejahatannya itu tersembunyi terselubung lalu bagaimana kita melindungi diri kita saudara-saudara itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Falaq ya a'udzubillahimina syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim ul a'udzubi rabbil falak katakan wahai Nabi Muhammad aku berlindung kepada Rabbul Falak Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai waktu subuh ternyata perintah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi terkena sihir guna-guna kejahatan yang terselubung siapa yang mengguna-guna sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diketahui lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat dua lalu kemudian merukyahnya dan mengungkap siapa yang mengsihir Nabi dialah adalah seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam dan putri-puterinya kemudian buhul-buhul simpul sihirnya itu ditaruh di dalam dasar sumur dan hingga akhirnya turunlah surat Al-Falaq ini dan surat An-Nas yang menjadi petunjuk buat kita semua dibacakan ayat per ayatnya hingga kemudian selesai Nabi pun sudah sembuh empat kejahatan yang tersembunyi yang pertama adalah dari kejahatan dari kejahatan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ini secara umum kita tidak tahu yang berbuat berbuat zalim kepada kita musuh kita itu dari kalangan manusia ataukah dari kalangan jin ataukah dari kalangan binatang ataukah itu virus bakteri dan lain sebagainya maka secara umum kita terancam dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang jahat Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan kita untuk berlindung dari makhluk-makhluk jahat tersebut yang kedua Allah menyebutkan ada kejahatan yang dilakukan terjadi di waktu yang sedang kita lemah sedang kita lelah ya kapan itu Allah menyebutnya waktu malam apabila dia semakin gelap kulita jika ada yang melakukan kejahatan padanya kita tidak tahu tersembunyi terselubung dan yang ketiga adalah kejahatan kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang dia melakukan sihirnya itu tidak kita ketahui karena sihirnya dilakukan dari jauh maka sihir ini termasuk yang mengancam kita membahayakan kita dan yang keempat adalah yaitu kejahatan orang yang hasad orang yang iri dengki kepada kita saat kita mendapatkan kebahagiaan nikmat dari Allah dia tidak suka dia ingin nikmat itu hilang dari diri kita lalu dia melakukan apa saja supaya kita menderita dan kita tidak tahu saudara ku sekalian siapa yang hasad kepada kita kita tidak bisa mengkontrolnya ya kita tidak berbuat dosa tidak berbuat salah sama mereka tetapi mereka yang hasad kepada kita maka kalau orang itu sudah idah hasad akan melaksanakan hasadnya apapun akan dia lakukan ya maka rekan-rekan sekalian ini yang kita khawatirkan yang sesungguhnya seram horor membuat bulu kita merinding dan orang yang merasa terancam dari kejahatan-kejahatan ini dia akan mencari pelindung yang kuat karena kejahatan-kejahatan itu tidak bisa dilindungi oleh security tidak bisa dilindungi oleh CCTV dan teknologi mana pun dia hanya bisa dilindungi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya Rabbul Falak semoga kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah melindungi kita dari kejahatan-kejahatan yang tersebut yang tersebut demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh